Manfaat Daun Senggani Untuk Kesehatan Tubuh Tanaman senggani adalah salah satu tanaman yang berkembang di Indonesia, baik tumbuh secara liar ataupun ditanam di berbagai wilayah. Karena cocok tumbuh di wilayah tropis khususnya pada tempat-tempat yang cukup memperoleh sinar matahari seperti hanya pegunungan, kebun, atau bahkan pekarangan rumah yang berada di dataran yang cukup tinggi. Membuat masyarakat tertarik untuk membudidayakan tanaman ini. Lalu untuk apa senggani ditanam? Adakah manfaatnya untuk kesehatan? Berikut adalah manfaat daun senggani untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, Melancarkan Heid Buah ini baik dikonsumsi bagi para wanita yang sering memiliki masalah ketika heid, baik masalah terlamat ataupun pengeluaran darah yang tidak lancar. Daun senggani dapat digunakan untuk melancarkan masalah heid ini dengan cara meminum air rebusan mubarak pada daun senggani. Dua, Meredakan Rasa Nyeri Heid Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, senggani juga mampu meredakan rasa nyeri yang seringkali dialami wanita ketika heid. Untuk itu mengonsumsi senggani menjadi salah satu pilihan tepat karena merupakan bahan alami dan relatif lebih aman. Anda juga bisa mencampurkannya dengan jahe untuk hasil lebih optimal. Tiga, Mengatasi Keputihan Tidak jauh berbeda dengan heid, masalah keputihan pun dapat diatasi dengan minum air rebusan senggani. Apabila sering mengalami kejadian ini dan sangat mengganggu Anda, cobalah untuk meminum air rebusan sebanyak dua kali sehari untuk menguranginya. Empat, Melancarkan Produksi Asi Bagi para ibu hamil mengonsumsi senggani dengan versi yang sesuai dapat melancarkan produksi air susu ibu, khususnya bagi mereka yang memiliki permasalahan dengan produksi yang tidak optimal. Lima, Menyehatkan Saluran Pencernaan Selain saluran reproduksi, daun senggani juga bisa melancarkan kinerja saluran pencernaan. Bakteri yang dapat dibahas melalui senyau di dalam senggani akan mempermudah kinerja lambung dan organ dalam lainnya agar bakar jam maksimal dalam mencerna makanan. Enam, Mencegah Radang Usus atau Disentri Mikroorganisme atau bakteri jahat juga dapat dibunuh oleh senggani. Makanan kotor dapat membuat saluran pencernaan lebih berat, khususnya penyerapan salit-sari makanan yang puncaknya terjadi di usus halus. Senggani dapat mencegah terjadinya radang usus karena memelawan bakteri tersebut, khususnya atas kinerja saponin. Tujuh, Mencegah Penyakit Diare Tidak jauh-jauh dari penyakit pencernaan, solusi diare pun dapat dicapai dengan daun senggani ini. Biasanya daun senggani direbus bersama manggis dan daun sembung ataupun bahan herbal lainnya untuk dapat mencegah dan mengobati diare. Apabila diare cukup parah maka minumlah 3 kali dalam sehari. Delapan, Menyembuhkan Saryawan Selain organ dalam, senggani juga mampu menyembuhkan saryawan. Anda bisa menggunakan beberapa daun senggani untuk mengobatinya. Cuci daun hingga bersih dan bilas dengan air hangat. Kemudian kunyah sambil menekatkan pada bagian yang terkena saryawan, apabila ditambah dengan sedikit garam makan lebih baik. Sembilan, Membantu Menghentikan Pendarahan Kecil Senyawatan ini yang terdapat di daun senggani dapat membantu menghentikan pendarahan kecil dan mempercapat proses penyembuhan seperti hanya tertusuk benda tajam seperti duri, jarum, dan sebagainya. Anda dapat memetik beberapa daun senggani dan memelumatkannya untuk kemudian dipalut pada bagian kulit yang berdarah. Cara ini akan membantu menutup pori-pori kulit yang terbuka karena luka. Yang terakhir, Meredam Rasa Nyeri Atau Pembengkakan Karena bersifat anti-implamasi, senggani dapat digunakan sebagai obat alami untuk meredam rasa nyeri atau pembengkakan. Seperti halnya ketika Anda jatuh dan menimbulkan sayatan pada kulit dan mungkin sangat perih, bisa Anda netraga dengan membalutkan daun senggani yang sudah dilumatkan. Itulah beberapa manfaat daun senggani untuk kesehatan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menikmati video ini, dan klik subscribe untuk langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!